Sebelum pipanisasi air bersih dari proyek BWA ini, ada di wilayah ini, terutama sekali mulai dari desa Bumadawau, kemudian Karaku, desa Arora, masuk ke desa Danonae, juga desa Bumi Pajo, rata-rata mengambil air dengan jaraknya yang begitu luar biasa, dengan jarak ada yang 2 km, ada yang 3 km, ada yang 1,5 km. Dengan hadirnya pipanisasi air bersih dari proyek BWA ini, Alhamdulillah semuanya masyarakat bisa menikmati, yang Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kami baru saja menyelesaikan peresmian, Dengan Wakaf Saran Air Bersih, tahap ketiga proyek WAFP Dorombuha, dan Alhamdulillah dengan tahap tiga selesai ini, Maka seluruh tahapan proyek Wakaf Saran Air Bersih yang menjadi amanah badan Wakaf Al-Quran dari para wakif, para donatur, yang telah kami selesaikan untuk proyek Wakaf Saran Air Bersih di daerah Dorombuha. Selanjutnya kami berharap, Sarana Wakaf ini dapat mengalirkan pahala yang terus menerus kepada para wakif, dan juga bermanfaat kepada masyarakat di sekitar daerah Dorombuha. Untuk itu, mari dukung BWA terus agar bisa senantiasa merehasikan manfaat wakaf untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Saya selaku tokoh agama merasa senang dan gembira. Ya, kami merasa cukup untuk air bersih yang berada di wilayah kami, yaitu di Dusun Keraku, Desa Manggina Air, Kejamatan Dumpu, Kabupaten Dumpu. Bismillahirrahmanirrahim dan kita di Indonesia! Allah! Harapan kami mudah-mudahan masyarakat bisa memelihara, melestarikan sarana air bersih ini sehingga bisa dinikmati dalam waktu yang cukup panjang. Dan diharapkan kepada BWA untuk selalu menjalin komunikasi, hubungan baik dengan warga masyarakat yang ada di Rora dan sekitarnya, atau Sodorombuha di Desa Rora, Kabupaten Bima, sehingga kebutuhan air bersih di masa-masa yang datang bisa tercukupi. Kepada wakil dimanapun berada, kami warga yang ada di sini menyampaikan ucapan terima kasih, terutama sekali kepada Badan Wakab Al-Ku'an yang memberikan support terhadap kami. Yang mudah-mudahan apa yang diamalkan ini, apa yang dikerjakan ini menjadi amal baik kita semua. Semoga mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Juga masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga harapan ini semua menjadi amal baik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!